Assalamualaikum berjumpa lagi di Supri Pitan untuk kesempatan kali ini kita akan melihat-lihat perahu yang terbenggalai ya ternyata banyak sekali perahu-perahu yang terbenggalai atau sudah tidak terpakai ini sudah setengahnya tenggelam ya menyeramkan sekali ada apa ya di dalam rumah-rumahan perahu itu dan ini juga ini kalau malam hari sangat cerem sekali dalam imajinasi saya takutnya ada nenek gayung yang keluar dari rumah-rumahan perahu itu wih serem men kalau malam hari saya belum tentu berani ya ya perlu kalian tahu juga kalau di zaman ini mereka semuanya sudah beralih ke perahu-perahu yang besar beralih ke pelayaran ke Papua sudah sangat sedikit sekali peranelayan yang melaut ke perairan Kalimantan atau di perairan Jawa karena di berlayar di Papua itu mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih besar itu juga salah satu faktor kenapa bisa banyak perahu-perahu yang terbenggalai seperti ini terlihat banyak sekali karat-karat dan kotor sekali termakan usia kasihan ya dan ini ada di atas darat ya sayang sekali terbengkalai seperti ini ini kalau kita cari satu persatu semuanya ini banyak sekali perahu-perahu yang terbengkalai seperti ini lihatlah teman-teman mengenaskan sekali terbengkalai begitu saja sedih rasanya hati ini melihat perahu-perahu seperti ini ya seperti inilah teman-teman penampakan perahu-perahu yang terbenggalai yang sudah tidak terpakai lagi yang sudah ditinggalkan begitu saja andai saja perahu-perahu ini kecil pasti akan saya adopsi kasihan teman-teman kasihan sekali ya perahu-perahu yang ada di sungai ini yang terbengkalai seperti gembel saja ya acak-acakan rambut merah mata merah mulut hitam Wow mabok solar tuh tapi letaknya tidak rapi begitu ya kalau saya punya nomor WA sangkuryang suruh dia kemari oke suruh tendang tuh semua perahu-perahunya biar jadi rapi sampai disini dulu ya teman-teman untuk perahu-perahu yang terbengkalai nanti kita akan ketemu lagi untuk perahu berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati